Karena jarak dari Jember ke Probolinggo sangat jauh Dan waktunya satu tahun, ini terjadi tahun 1984 Sehingga almarhum ayah saya berpikir Ternyata kiainya orang Islam betulan sakti Pendeta saya tidak ada yang sesakti ini Didengarkan saya sampai selesai Dan ternyata beliau tahu isi hati saya Pulang saya dikasih uang 20 ribu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Wa ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya wa la rasulah ba'dah Allahumma salli Wasallim ala sayyidina muhammad Al-Fatih lima ublika Wal khatimi lima sabaqah Nasiril haqqi bilhaqqi Wal hadi ila siratikal mustaqim Wa ala alihi Hakka qadrihi Wa miqadarihil azim Amma ba'du Kepada yang saya hormati Dan yang saya muliakan Tara alim ulama Tara habaib Tara kiai Wabil khusus kepada Pengasuh pondok pesantren Salafiyah syafi'iyah Sukorjo asembagus situbondo Yang saya takdimi Al-Mukarram Kiai haji raden Ahmad Azaim Ibrahimi Beserta segenap Keluarga besar Pondok pesantren Salafiyah syafi'iyah Yang saya muliakan Al-Habib Abdul Qadir Ba'abud Beserta semua Para masyayikh Yang saya mohon maaf Tidak bisa disebutkan Namanya satu persatu Dan juga kepada seluruh jamaah Yang hadir pada siang hari ini Yang berbahagia Mudah-mudahan Perjumpaan kita Pada siang hari ini Menjadi wasilah Penyebab terkabulnya Semua hajat dan keinginan kita Terhapusnya Semua dosa-dosa kita Dan kita termasuk Golongan umat Yang mendapatkan syafaat Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mau pakai bahasa Indonesia Atau Madura Bahasa Napa Madura Gula neka Bek-bektak Kok Menepakon Benta Madura Napa Konek Samping Kiaiza Buk-Ngetar Bahasa Cerna Tak kata Kepi Apa Apa Bek-bektak Karena mulai dari Keni Gula Monduk Neka Sarengpa Embuk Gula Epa Monduk Tepak Kiyayna Orang Jebe Dedi Lambe Gula Neka Pertama Epa Monduk Pondok Pesantren Darussola Asuhan Almarhum Kiyayi Haji Yusuf Muhammad Alias Husyus Nah Neka Menemaknain Ketab Ngakui Bahasa Jebe Begitu Gula Pleman Dari Ponduk Asal Gula Benda Besar Orang Benda Besar Neka Mayoritas Orang Madura Nah Karena Mulai Keni Bek-bek Tak Pate Penter Ngakui Madura Rang-rang Nganggui Akhirna Begitu Pleman Begitu Pleman Gula Mengalami Masalah Besar Kenapa Masalah Besarnya Neka Kiburun Neka Sekut Kegel Nah Saya Paling Parah Gula Sekut Cok Jadi Begitu Gula Pleman Suatu Saat Rumah Ini Kedatangan Tamu Tamunya Almarhum Pak Gula Begitu Datang Kan Mankah Nayuk Minubillahi Walyaum Mil Afir Fal Yuk Rim Boy Fahu Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Hendaknya Dia Memuliakan Tamunya Jadi Ciri-ciri Orang Iman Neka Bur Mur Maten Tamoy Karena Bede Tamoy Saya Rabu Semua Yang Saya Punya Dikeluarkan Begitu Makanan Sudah Siap Saya Bilang Mari Silahkan Makan Pak Pas Orang Neka Neng Tepak Saya Deteng Neka Orang Medura Toto Jadi Orang Medura Saya Tak Ngertai Bahasa Neka Kan Beri Gula Bentas Orang Bui Eker Peker Tak Nyaman Peleman Tamoy Neka Mak Gula Nek Tetang Neka Kebetulan Penter Bahasa Penter Madura Ustadz Gula Tanya Ustadz Bahasa Maduranya Mari Silahkan Makan Itu Apa Dijawab Oleh Ustadz Ini Gampang Bilang Aja Nyara Ade Sampaian Tak Ngocok Saya Ustadz Masak Mau Ngocok Karena Syaratnya Kiyai Dan Ustadz Neka Tak Oleh Ngocok Men Benda Kiyai Sarang Ustadz Segut Ngocok Neka Kiyai Tak Enak Ustadz Tak Enak Akhirnya Oleh Dua Regula Benda Tamoy Tamoy Neka Kanca Waktu Muntuk Lambe Ketika Datang Teman Ini Pinter Bahasa Madura Pinter Bahasa Indonesia Makanan Dipersiapkan Karena Niat Narmaten Tamoy Begitu Sudah Siap Saya Ngomong Nyara Ade Mas Ustadz Neka Sih Kok Pinter Kamu Ngomong Bahasa Madura Engki Ajar Nek Sekon Nek Gimana Madura Saya Bagus Atau Jelek Ponsai Tapi Bode Sayang Nah Nah Apa Sayang Nah Madura Nampian Neka Terlalu Kasar Namun Impian Oning Saya Kasar Berarti Impian Oning Saya Alos Napa Alos Nanya Rade Er Nah Orang Neka Pas Ngerin Gula Ngocak Nya Rade Duk Dan Dasar Gula Tak Penter Dan Salah Saya Kok Saya Nggak Tanya Lagi Sama Temen Ustadz Terlaku Terlaku Nga Gula Pas Tempat Apes Kancana Almarhum Pak Gula Neka Bode Tia E Dateng Lengkap Tia Bunyai Sarang Loran Loran Sambi Begitu Makanan Sudah Siap Semua Nyiap Nga Malak Hitam Ngoi Karena Gula Tak Ngertai Gula Pas Ngocak Nyara Abduk Tia Empun Tia Neka Langsung Mancelak Ma Alos Gelu Bahasa Nabo Kencong Jadi Malam Siang Hari Ini Saya Set Berta Medura Epor Campor Sarang Bahasa Indonesia Mohon Dimaklumkan Mohon Dimaafkan Kira Kira Mau Memaafkan Saya Kamsya 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 Neka Thank you Mata Kesa On Kalau Berbicara Kisah Dan Kenang Antara Keluarga Saya Dengan Almarhumah Nyai Zainia As'ad Ini Harus Dirunut Dari Almarhum Bapak Saya Yang Berburu Kepada Almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin Jadi Papa Saya Ini Asalnya Agamanya Katolik Ibu Saya Asalnya Agamanya Katolik Masuk Islam Pada Tanggal 3 Maret Tahun 1984 Yang Mengislamkan Adalah Almarhum Hadratus Syekh Yai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin Dan Itu Punya Sejarah Yang Cukup Panjang Yang Erat Kaitannya Dengan Nyai Hajah Zainia As'ad Jadi Awal Mula Proses Hidayah Almarhum Ayah Saya Itu Diawali Dari Beliau Dulunya Ketika Masih Belum Menikah Seorang Pebisnis Yang Sukses Pada Zaman Itu Bisnis Jual Mobil Asalnya Dari Lumajang Suatu Saat Bapak Saya Ini Dibohongi Oleh Temannya Nah Ketika Dibohongi Oleh Temannya Dalam Keadaan Stres Temannya Almarhum Ayah Saya Ini Mengajak Untuk Berkunjung Ke Seorang Kiai Yang Ada Di Probolinggo Namanya Almarhum Kiai Jabir Di Daerah Bayeman Tawarannya Kiai Ini Mukasyafah Waktu Itu Karena Almarhum Ayah Saya Belum Masuk Islam Beliau Tanya Mukasyafah Itu Apa Mukasyafah Itu Orang Yang Tahu Apa Yang Sudah Terjadi Dan Apa Yang Akan Terjadi Karena Hijab Dibuka Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Begitu Berkunjung Ke Rumahnya Almarhum Kiai Jabir Kiai Jabir Ini Tidak Tanpa Ayah Saya Menceritakan Apa Masalahnya Kiai Jabir Ini Langsung Berkata Om Karena Kalau orang Dulu Kalau Cina Usianya Nanggung Dipanggil Om Om Kamu Ini Punya Banyak Masalah Masalahnya Kamu Itu Cuma Satu Nah Apa Kiai Kamu Ini Memusui Tuhan Dan Nabinya Orang Islam Ayah Saya Sempat Tersinggung Loh Bagaimana Bisa Saya Dikatakan Memusui Tuhan Dan Nabinya Orang Islam Sementara Saya Datang Ke Pondok Ini Bersama Orang Islam Dan Saya Berkunjung Ke Kiai Yang Kiainya Orang Islam Kiai Jabir Mengatakan Kamu Memusui Tuhan Dan Nabinya Orang Islam Karena Kamu Nyembah Patung Patung Orang Non-Muslim Dikatakan Nyembah Patung Itu Tersinggung Luar Biasa Sehingga Almarhum Ayah Saya Dalam Keadaan Marah Kiai Ini Ditinggal Begitu Saja Tidak Diskusi Lagi Nah Ketika Ayah Saya Sudah Sampai Di Pintu Almarhum Kiai Jabir Mengatakan Nak Masuk Islam Kamu Karena Kalau Kamu Tidak Masuk Islam Satu Tahun Lagi Kamu Akan Mendapatkan Musibah Yang Sangat Besar Ayah Saya Tidak Mendengarkan Akhirnya Singkat Cerita Pulang Waktu Itu Kondisi Belum Menikah Kemudian Menikah Dengan Almarhum Ibu Saya Ketika Belum Menikah Kondisi Ekonomi Mapan Begitu Menikah Kondisi Ekonomi Menjadi Tidak Mapan Waktu Menikah Almarhum Ayah Saya Tinggal Di PMI Pondok Mertua Indah Noroke Matua Kita Aka Bin Sokhi Mare Aka Bin Melarat Jadi Nenek Saya Ini Merasa Ibu Saya Kasian Hidupnya Rumah Tangga Almarhum Ayah Saya Dengan Ibu Saya Ini Dikacau Ayah Saya Asalnya Lumajang Ibu Saya Asalnya Jember Nah Ketika Menikah Ikut Di Jember Waktu Itu Di Daerah Gebang Nah Dalam Keadaan Stres Yang Luar Biasa Tak Kerasan Di Rumah Almarhum Ayah Saya Sering Berkunjung Di Rumah Tetangganya Yang Kebetulan Pak Haji Santri Santrinya Almarhum Kiai Ahmad Siddiq Talang Sari Jember Nah Nah Suatu Saat Karena Prihatin Dengan Kondisi Almarhum Ayah Saya Pak Haji Ini Menawarkan Ayo Ke Kiai Saya Kiai Saya Ini Muka Syafah Bapak Saya Karena Sudah Alergi Dengan Kiai Yang Di Probolinggo Dia Bila Saya Tidak Mau Datang Ke Kiai Loh Kenapa Apa Itu Kiai Suka Menghina Keakinan Orang Lain Oh Tenang Kalau Kiai Saya Ke Kekahmadsiddiq Orangnya Santun Orangnya Lembut Insya Allah Kamu Tidak Dikata Katain Tidak Saya Tidak Percaya Kalau Kamu Tidak Percaya Jaminannya Ini Bibir Saya Silahkan Ditempeleng Pake Sandal Kalau Sampai Kamu Dibohongi Dimaki Dengan Kekahmadsiddiq Karena Ada Jaminan Seperti Itu Mantep Berangkat Begitu Sampai Di Dalamnya Kekahmadsiddiq Almarhum Kekahmadsiddiq Ini Mengatakan Kepada Almarhum Ayah Saya Tanpa Berbicara Sama Sekali Ayah Saya Belum Cerita Apa Kondisinya Kekahmadsiddiq Mengatakan Kamu Dapat Masalah Tidak Selesai Selesai Itu Penyebabnya Karena Satu Tahun Yang Lalu Kamu Pernah Diperintahkan Oleh Seorang Kiai Masuk Islam Kamu Tidak Mau Masuk Islam Almarhum Ayah Saya Kaget Kenapa Karena Jarak Dari Jember Ke Probolinggo Sangat Jauh Dan Waktunya Satu Tahun Ini Terjadi Tahun 1984 Sehingga Almarhum Ayah Saya Berfikir Ternyata Kiai Orang Islam Betulan Sakti Pendeta Saya Tidak Ada Yang Sesakti Ini Muncul Ketertarikan Mulai Beliau Belajar Al-Quran Pada Waktu Itu Ngajinya Kekahmadsiddiq Nah Kekahmadsiddiq Menyarankan Menganjurkan Merekomendasikan Kepada Almarhum Ayah Saya Untuk Belajar Tauhid Ke Almarhum Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin Sehingga Pada Waktu Itu Beliau Singkat Cerita Berkunjung Di Sukarjo Ketika Silaturahim Di Sukarjo Beliau Menanyakan Kepada Kiai As'ad Apa Itu Islam Siapa Itu Allah Kemudian Konsep Tauhid Itu Seperti Apa Selesai Beliau Menanyakan Dan Dijawab Mau pamit Pulang Ketika Mau pamit Pulang Kiai Melarang Untuk Pulang Dan Dipersilahkan Makan Di Dalam Nah Setelah Beliau Selesai Makan Almarhum Kiai As'ad Ini Duduk Di Sampingnya Almarhum Ayah Saya Pundaknya Ditepuk Oleh Kiai As'ad Kemudian Kiai As'ad Mengatakan Nak Masuk Islam Kamu Karena Satu Bulan Lagi Kamu Akan Mendapatkan Musibah Yang Sangat Besar Mohon Maaf Kamu Satu Bulan Lagi Akan Mendapatkan Musibah Yang Sangat Besar Saya Akan Kasih Kamu Bacaan Saya Kasih Kamu Wiritan Kamu Baca Wiritan Ini Musibah Sebesar Apapun Ini Saya Jamin Pasti Akan Diselamatkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Ada Syaratnya Kalau Kamu Sudah Diselamatkan Syarat Utamanya Kamu Harus Masuk Islam Ayah Saya Protes Mendebat Ya Kalau Kumpama Saya Tidak Masuk Islam Bagaimana Nanti Akan Ada Musibah Yang Lebih Besar Lagi Yang Akan Menimpa Diri Kamu Begitu Pulang Omongan Almarhum Kaya Asad Tidak Didengarkan Oleh Almarhum Ayah Saya Wiritan Itu Yang Ditulis Di Kertas Dilempit Dimasukkan Kedalam Dompet Sama Sekali Tidak Pernah Dibaca Sedikitpun Dilihatpun Tidak Pernah Satu bulan Kemudian Almarhum Ayah Saya Ini Betul-betul Mendapatkan Ujian Besar Ibu Saya Hamil Tua Sedang Mengandung Kakak Saya Kebetulan Kakak Saya Juga Mondok Di Soekorjo Alumni Pesantren Soekorjo Nah Pada Waktu Itu Biasanya Bayi Ini Kalau Mau Lahir Yang Keluar Air Ketuban Dulu Tapi Mama Saya Yang Keluar Pendarahan Darah Keluar Begitu Banyaknya Akhirnya Oleh Ayah Saya Dibawa Ke Rumah Sakit Di Jember Nama Rumah Sakit Margi Rahayu Di Jember Begitu Masuk Kedalam Rumah Sakit Dokter Mengatakan Ini Harus Dioperasi Karena Kalau Tidak Dioperasi Ini Kondisi Ibunya Sudah Lemah Darah Keluar Begitu Banyak Sedangkan Anak Yang Dikandung Ini Beratnya Sangat Berat Besar Bayinya Kakak Saya Itu Ketika Lahir Beratnya Empat Kilo Setengah Bayinya Nah Akhirnya Pada Waktu Itu Karena Tidak Ada Pilihan Lain Ketika Ditanya Kalau Tidak Dioperasi Gimana Pilih Salah Satu Kalau Tidak Ibunya Anaknya Yang Meninggal Nah Akhirnya Pada Waktu Itu Ayah Saya Tanda Tangan Ibu Masuk Ruang Operasi Papa Saya Duduk Di Depan Ruang Operasi Dalam Kondisi Tidak Ada Saudara Tidak Ada Keluarga Tidak Ada Teman Tidak Ada Family Yang Mau Menemani Karena Semuanya Tahu Kalau Almarhum Ayah Saya Pada Waktu Sedang Belajar Islam Sehingga Semua Memusuhi Almarhum Ayah Saya Nah Ketika Duduk Dalam Keadaan Stres Tiba Tiba Terbayang Wajah Kaya As'ad Pada Waktu Itu Hadir Wajah Kaya As'ad Dan Teringat Dengan Bacaan Wiritan Yang Diberikan Oleh Kaya As'ad Kepada Almarhum Ayah Saya Akhirnya Beliau Berjanji Di Dalam Hati Kalau Saya Baca Wiritan Ini Istri Saya Selamat Anak Saya Selamat Besok Saya Memeluk Agama Islam Nah Akhirnya Diambillah Bacaan Itu Ternyata Bacaan Yang Diberikan Oleh Kaya As'ad Adalah Dua Kalimat Syahadat Jadi Beliau Membaca Ashadu'an La Ilaha Illawah Wa Ashadu'an Muhammadan Rasulullah Baca Tiga Kali Begitu Bacaan Yang Keempat Ruang Operasi Terbuka Dokter Keluar Keringat Ini Seperti Kedelai Dikasih Selamat Ayah Saya Selamat Selamat Pak Selamat Gimana Dok Selamat Istri Anda Selamat Anak Anda Selamat Bahkan Menurut Ilmu Kedokteran Ini Tidak Masuk Akal Kenapa Karena Ibunya Sudah Keluar Darah Sudah Mengeluarkan Darah Sedemikian Banyak Anaknya Beratnya Empat Kilo Setengah Bisa Lahir Normal Tanpa Operasi Nah Sehingga Akhirnya Pada Waktu Itu Almarhum Ayah Saya Merasa Harus Menepati Janjinya Sehingga Kemudian Keesokan Harinya Beliau Berangkat Ke Sukarjo Secara Langsung Menghadap Kepada Kaya Askat Ikrar Kepada Dibimbing Oleh Kaya Askat Syamsul Arifin Mulai Dari Islam Sampai Belajar Sholat Sampai Almarhum Ayah Saya Bisa Berdakwah Semuanya Atas Bimbingan Dari Almarhum Kaya Haji Raden Ayah Saya Mengajarkan Kepada Semua Anak-anaknya Kalau Kita Ingin Menjadi Anak Yang Hidupnya Bahagia Di Dunia Dan Di Akhirat Berbaktilah Kepada Kedua Orang Tuanya Kalau Kita Ingin Ilmu Kita Manfaat Nguliakan Guru-guru Kita Makanya Kenapa Kakak Saya Dimondokkan Di Sukarjo Dan Saya Dimondokkan Di Darussola Karena Mengingat Yang Membimbing Asbab Penyebab Almarhum Ayah Dari Ahmad Siddiq Dan Ke Asad Syamsul Arifin Nah Kemudian Kaitannya Dengan Nyai Hajah Zainia Asad Bagaimana Ketika Almarhum Ayah Saya Memondokkan Kakak Saya Saya Usianya Kurang Lebih Sekitar 5 Sampai 6 Tahun Karena Keterbatasan Waktu Mungkin Saya Jelaskan Secara Singkat Saja Kenangan Yang Melekat Di Diri Saya Dari Sosok Almarhumah Nyai Hajah Zainia Asad Yang Pertama Beliau Adalah Orang Yang Suka Menyenangkan Orang Lain Dan Setiap Ucapannya Itu Selalu Mendinginkan Orang Yang Ada Di Sekeliling nya Bahkan Saya Punya Keyakinan Karena Beliau Orang Yang Dekat Dengan Allah Setiap Ucapannya Akan Segera Dijabah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Saya Masih Kecil Usia Kurang Lebih Sekitar 5 Tahun Saya Oleh Ayah Saya Disekolahkan Di TKA Pakwa Bondowoso Waktu Itu Ada Hafalan Banyak Ada Hafalan Doa Doa Pendek Ada Hafalan Surat Pendek Nah Ketika Ngirim Kakak Saya Berkunjung Ke Pesantren Saya Diberintahkan Sama Almarhumah Saya Sama Sana Berdiri Di depannya Bunyai Kamu Setoran Hafalan Kebunyai Saya Umur 5 Tahun Waktu Itu Jadi Saya Berdiri Di depannya Almarhumah Yizai Saya Hafalan Doa Mau Tidur Doa Bangun Tidur Doa Mau Makan Ini Saya Hafalan Bunyai Ini Dengan Tersenyum Memandang Saya Saya Baca Beliau Tanya Kepada Saya Nah Kamu Nanti Kalau Mau Besar Kepingin Jadi Apa Tanpa Ada Yang Mengajari Secara Sepontan Saya Mengatakan Saya Kepingin Jadi Kiyai Bunyai Nah Almarhum Nyai Hajah Zainia Asad Ngelus Ngelus Kepala Saya Kemudian Dari Kantongnya Dikeluarkan Uang 10.000 Rupiah Tahun 95 96 10.000 Ini Sangat Besar Dan Itu Diberikan Kepada Saya Ini Betapa Gembiranya Saya Gembira Bukan Karena Doanya Waktu Itu Saya Gembira Karena Dikasih Uang 10.000 Nah Ketika Saya Pulang Setiap Seminggu Atau Dua Minggu Sekali Almarhum Ayah Saya Ini Selalu Mengajak Untuk Jenguk Kakak Saya Dan Beliau Selalu Ngomong Nas Ini Papa Mau Jenguk Cecehnya Oh Iya Pak Saya Mulai Hafalan Yang Banyak Kenapa Kepingin Dapat Uang 10.000 Nah Terus Saya Berpikir Dasar Keturunan Orang Tionghoa Orang Cina Ini Punya Pemata Siaujen Pucu Tajen Pucing Ada Yang Tahu Apa Artinya Bukan Tayi Pucing Kalau Ingin Dapat Ikan Yang Besar Harus Berani Keluar Umpan Yang Besar Kemarin Saya Hafalan Biasa Biasa Dikasih Uang 10.000 Jadi Saya Sekarang Hafalannya Harus Lebih Banyak Supaya Bunyai Ngasih Uang Lebih Banyak Pikiran 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 Saya Waktu Itu Nah Begitu Ketemu Hafalan Saya Hafalan Sedemikian Banyak Beliau Dengan Sabarnya Mendengarkan Padahal Saya Waktu Itu Usia Sekitar 5 Tahun Jadi Ternyata Beliau Ini Sedang Mengajarkan Kepada Saya Dan Saya Baru Sadar Sekarang Bahwa Ciri-ciri Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Memiliki Akhlak Kepada Siapapun Termasuk Kepada Anak Kecil Didengarkan Saya Sampai Selesai Dan Ternyata Beliau Tahu Isi Hati Saya Pulang Saya Dikasih Uang 20.000 Tapi Saya Punya Keyakinan Hari Ini Saya Diberikan Amanah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diberikan Kesempatan Untuk Bisa Berda'wah Itu Salah Satu Faktor Selain Doa Kedua Orang tua Saya Saya Yakin Doa Guru-guru Saya Termasuk Doa Almarhumah Nyai Hajah Zainia As'ad Yang Kedua Yang Selalu Saya Ingat Dari Nyai Hajah Zainia As'ad Dan Ini Diceritakan Oleh Almarhum Diceritakan Oleh Kakak Saya Kepleset Noma Almarhum InsyaAllah Panjang Umur Nah Beliau Ini Adalah Orang Yang Sedikit Tidur Dan Gemar Bangun Malam Kiam Lail Saya Punya Keyakinan Bahwa Orang Yang Gemar Bangun Malam Itu Pasti Ada Tiga Hal Yang Menyertai Dirinya Yang Pertama Setiap Kata-kata Yang Keluar Dari Risanya Menjadi Hikmah Yang Kedua Hidupnya Selalu Dipenuhi Dengan Karoma Yang Ketiga Doanya Cepat Diijabah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah Di Dalam Islam Diterangkan Bahwa Malam Ini Adalah Waktu Yang Penting Karena Banyak Peristiwa Penting Di Dalam Islam Terjadi Pada Malam Hari Itu Pada Malam Hari Kemudian Diangkatnya Nabi Muhammad Menjadi Nabi Pada Malam Hari Turun 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 Al-Quran Pada Malam Hari Bahkan Surat Al-Mu'minun Ayat 60 Udu'uni Astajib Lakum Mintalah Engkau Kepadaku Pasti Akan Aku Kabulkan Itu Juga Terjadi Pada Malam Hari Bahkan Secara Tegas Tentang Ayat Isra'wal Mi'erot Disebutkan Subhanallah Ladi Asra'u Biabdihi Lailan Laila Itu Artinya Malam Jadi Kalau Ada Wanita Yang Bernama Laila Berarti Dia Wanita Wanita Yang Senang Solat Malam Bukan Wanita Malam Jadi Kalau Kita Mencintai Nyai Hajah Zainia Askat Kita Mengharap Karomah Dari Beliau Kita Mengharap Barokah Dari Beliau Kita Mau Diakui Sebagai Santrinya Beliau Maka Salah Satu Syarat Minimal Kita Gemar Melaksanakan Qiyam Lail Minimal Kita Gemar Bangun Sebelum Salat Subuh Untuk Melaksanakan Salat Tahajud Yang Ketiga Yang Selalu Dicontohkan Oleh Nyai Hajah Zainia Askat Beliau Adalah Orang Yang Setiap Nafasnya Tidak Pernah Putus Menyebut Kalimat Allah Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini Ditandai Dari Tasbih Bahkan Ada Satu Kejadian Yang Luar Biasa Karomah Nyai Hajah Zainia Askat Suatu Saat Minta Tempat Istirahat Beliau Tidur-tiduran Di atas Kasur Sambil Berzikir Nah Tiba-tiba Tasbih Yang Digunakan Berzikir Ini Jatuh Nah Sehingga Akhirnya Semua Mencari Santri-santrinya Mencari Termasuk Almarhum Ayah Saya Sampai Masuk Kebawah Tempat Tidur Nyari Tasbih Bunyai Dan Ini Tidak Ketemu Akhirnya Karena Sampai Ayah Saya Masuk Kebawah Tempat Tidur Bunyai Mengatakan Sudah Tidak 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 Bikin Bunyai Pulang Karena Kakak Saya Ikut Waktu Itu Naik Ke Atas Mobil Di Dalam Mobil Beliau Langsung Berzikir Lagi Tasbih Yang Tadi Jatuh Sudah Ada Di Tangan Beliau Kembali Nah Ini Sangking Senangnya Berzikir Kepada Allah Akhirnya Alat Untuk Zikir Walaupun Hilang Dihadirkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat yang besar buat kita Terus muliakan guru-guru kita Ikuti apa yang dicontohkan oleh beliau Teruskan perjuangannya Doakan beliau Supaya kita ilmu yang didapatkan dari beliau menjadi ilmu yang bermanfaat Dan kita bisa menjadi anak yang selamat Murid yang selamat Santri yang selamat Baik di dunia maupun di akhirat Kecepot kulemira Salah lopotnya on sabora Wabawul mafiqilakwa mit tarik Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh